Halo semua, saya Yeri Pati Nasarani, saya ingin share sesuatu hari ini. Semua firman yang kita dengar memiliki sebuah tujuan yang sangat penting dalam hidup kita. Apa itu? Supaya dalam hidup ini kita meninggalkan realita hidup kekanak-kanakan, lalu kita memiliki realita hidup dewasa. Tanpa disadari, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa realita kekanak-kanakan menjadi bagian dalam hidup kita. Saya kasih contoh. Tuhan itu menciptakan kita dengan sempurna dan unik. Kita semua diciptakan itu dari kecil ke besar. Tidak ada yang dari besar ke kecil. Semua dari kecil ke besar. Masa, baru lahir, batita, balita, remaja, lalu dewasa, lalu usia lanjut. Nah, banyak orang tidak menyadari ketika bertumbuh dewasa, sifat kekanak-kanakannya itu mengikut. Makanya dalam 1 Korintus 13, 1 Korintus 13 ad 11 dikatakan, ketika kita kanak-kanak, kita berpikir seperti kanak-kanak, berbicara seperti kanak-kanak, perasaan kita seperti kanak-kanak. Ketika kita dewasa, tinggalkanlah sifat kekanak-kanakan itu. Teman-teman percayalah, semua di tangan anak-anak jadi mainan. Dikasih mobil jadi mobil-mobilan, kasih motor jadi motor-motoran, dikasih sepeda jadi sepeda-sepedaan. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Dikasih kerja jadi kerja-kerjaan, dikasih nikah jadi nikah-nikahan, dikasih pelayanan jadi pelayan-pelayanan, dikasih apapun jadi mainan. Orang dewasa yang kekanak-kanakan dikasih seribu jadi satu. Orang dewasa dikasih satu jadi seribu. Itu sebabnya firman selalu memaksa kita, saya ulangi, firman selalu memaksa, mendorong, memotivasi kita untuk meninggalkan sifat kanak-kanak kita. Nah berikut ada beberapa sifat kekanak-kanakan. Pertama, anak-anak selalu menganggap dirinya itu fokus segala sesuatu. Anak-anak gak peduli dengan orang lain. Anak-anak mau seluruh dunia tertuju pada dirinya. Contoh, waktu saya menyampaikan firman Tuhan, beberapa kali ada anak-anak, dan waktu anak-anak bosan mendengarkan apa yang saya sampaikan, apa yang dia lakukan. Berdiri, jalan, dan dia mengintari. Dia gak peduli dengan yang lainnya. Itulah anak-anak. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Ketika dia dengar firman, lalu dia tidak suka atau dia tidak tertarik, maka apa yang dia lakukan? Buka handphone, main-main, dan sebagainya. Kenapa? Karena anak-anak hanya mau dengar yang dia butuh dan yang dia mau. Itulah anak-anak. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Dia hanya mau dengar pembicara tertentu, dia hanya mau mendengar pengobat tertentu, dan sebagainya. Alkitab berkata tinggalkanlah sifat anak-anak itu. Kedua, anak-anak itu gak bisa jaga perasaan orang lain. Anak-anak gak peduli dengan orang lain. Sifat gak peduli itu sebenarnya sifat kekanak-kanakan. Itu sebabnya saya percaya, semakin dewasa harusnya kita semakin bisa jaga perasaan orang lain. Contoh, waktu saya pulang, saya tinggal di apartemen lantai 25, naik lift. Nah, beberapa kali saya naik lift dengan beberapa anak-anak. Dan ketika ada anak di lift, digenung sama orang tuanya. Dan apa yang terjadi ketika kami sama-sama lift? Anak-anak itu berkata seperti ini, Pak, kok orang itu gak ada rambutnya ya? Maksudnya saya, kok jelek ya? Gak kayak papa ya? Sampai papanya itu malu banget. Karena ada saya. Tapi kalau saya marah sama anak itu, saya lebih anak-anak dari anak-anak itu. Kenapa dia bilang gitu? Karena dia anak-anak. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Dia selalu bilang gini, ya saya udah kayak gini orangnya dari dulu, ya terima aja. Atau perkataan populer ini, untung gue udah bertobat. Kalau gak habis itu orang, percayalah itu perkataan orang kekanak-kanakan. Karena anak-anak, dia gak bisa jaga perasaan orang lain. Ketiga, anak-anak gak bisa terima tanggung jawab. Gak ada satu anak pun, anak sekolah minggu, yang diberi kepercayaan jadi ketua panitia natal. Satu gereja. Karena apa? Anak-anak gak bisa terima tanggung jawab. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Contoh, Pak, pimpin doa ya. Aduh, saya gak bisa. Sifat menolak tanggung jawab, itu sifat kekanak-kanakan. Yang terakhir, anak-anak, itu gampang meledak amarahnya. Yang sumbu pendek itu anak-anak. Anak gak ada anak-anak di mal, ketika dia mau ngamuk, dia tanya dulu sama orang tuanya, Pak, gimana? Bapak perasaan lagi enak gak? Lagi oke gak? Aku mau ngamuk. Kalau Bapak lagi gak enak, aku tunda dua minggu lagi. Gak ada. Anak-anak mau ngamuk, dia mengamuk. Dia marah, dia marah. Dia nangis, dia nangis. Karena anak-anak memang meledak amarahnya sangat mudah. Demikian juga dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Jadi hari ini, yang dibutuhkan dunia ini adalah orang-orang dewasa yang selalu berjuang dan tidak pernah lelah untuk meninggalkan realita kekanak-kanakan di dalam hidupnya. Dan saya percaya waktu kita meninggalkan realita kekanak-kanakan, kita menuju pada kedewasaan, kita mampu menerima apa yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, tinggalkan realita kekanak-kanakan, terus kejar kedewasaan dalam Kristus yang penuh dan Tuhan memberkati kita semua.